Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Dayu dan di video hari ini saya akan membahas satu parfum lokal dari Bali Surfer Perfume yang baru saja meluncurkan varian terbaru mereka yaitu The Ubud Nah, untuk teman-teman semua yang penasaran bagaimana wangi dari parfum The Ubud Bali Surfer Perfume silahkan di simak videonya sampai selesai Dan inilah The Ubud dari Bali Surfer Perfume di launching sekitar 5 hari yang lalu Eau The Parfum konsentratnya isinya 100 ml dan harganya itu Rp250.000 dan parfum ini itu di launching ketika banyak pecinta parfum itu lagi senang-senangnya mencari ataupun membeli parfum dari Timur Tengah khususnya dari brand Frequence World termasuk saya Nah, kita sekarang langsung membahas dari packaging-nya ini packaging-nya itu gambarnya itu simple banget bahkan kalau saya lihat-lihat ini seperti gambar anak-anak sekolah yang lagi belajar menggambar ini adalah warna hijau penggambaran dari sawah di Ubud kemudian ada sunrise-nya di belakang ada pohon kelapa dan memang untuk di box dari The Ubud ini sangat simple banget kemudian di atasnya ya ini logo dari Bali Surfer Perfume dan parfum ini sih masuk kategori unisex kemudian untuk botolnya sendiri nah, untuk botolnya ini tuh agak aneh sih kelihatannya ya apalagi ketika berada di tangan saya yang tangan saya itu emang kecil banget jadi ketika digenggam itu rasanya tangan saya itu agak kelabakan untuk memegang botol dari The Ubud ini bentuknya itu tinggi benar-benar tinggi terus capnya sih masih sama ya The Ubud capnya tuh sama seperti varian-varian sebelumnya dari BSP warna cairanya itu hijau ya, ini biasanya sih rata-rata kalau jus yang warnanya hijau itu akan fresh ke arah citrus ya langsung saja saya spray dan ternyata wanginya itu beberapa kali saya spray itu beda-beda wanginya antara di hari pertama sampai hari ketiga waktu parfum ini datang di hari pertama itu memang saya taruh dulu sekitar 3 jam baru kemudian saya spray di hari pertama itu wangi yang saya rasakan itu wangi fresh wangi yang manis wangi yang apa ya wangi manis-manis ke arah permen dan sangat enak sekali kemudian ada wangi sedikit powdery dan ada wangi sedikit green kemudian di hari kedua saya spray lagi karena saya masih penasaran bagaimana wanginya di hari kedua saya spray itu wanginya itu masih wangi fresh fruity greennya justru gak begitu berasa tapi tiba-tiba muncul wangi ut nah sekarang oke sekarang yang saya spray ini saya tidak perlu menunggu waktu lama sudah langsung berasa wangi ut yang naik dan wangi ut rusnya ini sedikit ngingetin seperti di satin ut dari MFK arah manis utnya itu ke sana dan ini tuh enak banget jadi wangi fresh fruity nya itu tadi belum belum turun sudah langsung ditendang sama wangi rus ut sudah langsung masuk sudah langsung bercampur tapi ini gak bikin cloying ini malah jadi sesuatu yang unik karena saya belum pernah belum pernah nemu parfum yang wanginya itu wangi fruity dicampur sama ut jadi ini baru yang pertama kali parfum dengan wangi fresh fruity langsung ada wangi ut di hari ketiga saya spray lagi parfum ini karena masih penasaran apakah di hari ketiga itu wanginya akan sama seperti di hari pertama atau hari kedua atau dari hari pertama ditambah hari kedua menghasilkan hari ketiga penyemprotan dan akhirnya di hari ketiga itu saya masih bisa mendapatkan wangi fresh fruity seperti di hari pertama dan fresh fruity nya itu kalau saya rasa-rasa itu arahnya itu seperti fruity di kirke kemudian untuk wangi rose ut yang saya rasakan di hari kedua di hari ketiga pun saya masih bisa merasakan dan memang ini arahnya memang sedikit mirip sama satin food mood seperti di MFK kemudian setelah kering ya sekitar 15 menitan sampai 30 menitan itu sudah terasa wangi wangi-wangi green wangi-wangi paculi sih sebenarnya ya lebih tepatnya kemudian wangi emas dan juga powdery ini sudah saya bisa merasakan wangi-wangi sudah menuju ke wangi paculi dan ini enak banget jadi saya sebenarnya itu berpikir keras ini the ubut ini sebenarnya jups dari parfum apa ya karena fresh fruity nya itu kok rasanya familiar rose ut nya juga rasanya familiar dan di kering nya pun juga rasanya familiar jadi kalau ditanya ini mirip parfum apa saya enggak bisa menjelaskan ini sudah berhari-hari saya berpikir keras jadi dupes parfum apa tapi saya belum menemukan saya enggak tahu mungkin teman-teman yang sudah membeli parfum tebut ini bisa menemukan jawabannya kalau saya belum ketemu jawabannya masih berpikir karena wangi dari tebut ini hampir mirip sama parfum A mirip sama parfum B dan saya enggak tahu ini sebenarnya mengambil beberapa nukes dari parfum A dan B atau bagaimana yang jelas parfum tebut ini wanginya tuh enak banget wanginya tuh fresh fruity ada ada rose nya jadi ini tuh perpaduan dari wangi tropical dari fruity tropical kemudian ada wangi floral ada wangi oud nya juga arah-arah sentuhan wangi timur tengah dan di keringnya pun juga ini enak di keringnya tuh nyaman banget dipakai dan parfum ini cocok banget dipakai dari pagi sampai sore hari ini parfum yang versatile lebih enak lagi dipakai sih di luar ruangan ya kalau lagi panas-panasan ini masih oke walaupun ada semburat wangi oud tapi itu wangi oud nya tuh cuma sebentar saja baliknya cuma sekitar berapa menit habis itu hilang sudah langsung wangi emas sama paculiknya yang lebih berasa dan fruity nya itu dari opening sampai di keringnya itu masih tetap bisa dirasakan kemudian untuk umur ini bisa dipakai segala umur untuk SPL nya ya S sama P nya itu sebenarnya tuh moderat ya tapi longevity nya di saya itu awet banget saya spray kalau pagi hari itu bisa tembus sekitar 5-6 jam dari pagi saya spray tapi kalau saya spray di sore hari ke malam kalau habis mandi sore itu saya spray cuman kalau sore memang saya jarang beraktifitas jadi ini bisa tembus sampai 8 jam sampai besok paginya itu masih bisa dirasakan jadi tergantung dari aktivitas kalian dan saya tidak bisa menjelaskan lebih banyak lagi untuk parfum Bali Server Perfume yang no-boot ini ini varian terbaru dari Bali Server Perfume untuk harganya memang naik dari yang sebelumnya sebelumnya 225 dan ini 250 ribu saya tidak tahu kenapa bisa naik apakah memang lots yang dipakai memang berbeda dari yang sebelumnya tapi yang jelas memang sekarang lagi persaingan ketat sekali jadi parfum lokal memang harus pintar-pintar mencari celah supaya bisa masuk dan bersaing dengan beberapa parfum terutama dari Frequence World yang akhir-akhir ini rasanya merajai dari penjualan penjualan parfum di Indonesia dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton pembahasan parfum dobut dari Bali Server Perfume terima kasih untuk supportnya kalau kalian punya tiktok mohon follow tiktok saya dan kalau masih ada beberapa request parfum yang belum saya review harap bersabar karena memang akhir-akhir ini cukup sibuk jadi saya hanya punya waktu hari Sabtu dan Minggu untuk membuat video dan kalau masih ada beberapa pertanyaan yang belum sempat saya jawab mungkin kalian bisa DM saya di Instagram kita ketemu lagi di review parfum berikutnya selamat menikmati salam wangi dan bye-bye selamat menikmati selamat menikmati